Dari Jawa Timur kita beralih ke daerah istimewa Yogyakarta Pemirsa pasca kerusuhan yang terjadi di Babar Sari Sleman ini terkait dengan beberapa kelompok ini ternyata polisi juga masih memberikan sebuah solusi atau sebuah rekonsiliasi damai yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat. Seperti diketahui Pemirsa, beberapa hari sebelumnya terjadi aksi perusahaan dan juga pembakaran di Babar Sari yang merupakan buntut dari pertikaian antar tiga kelompok masa. Badan Intelijen Negara bersama Pemirsa Sleman mengumpulkan para sesepuh masyarakat daerah yang ada di Yogyakarta. Para sesepuh dari NTT, Papua, dan Maluku dipertemukan untuk mediasi pasca kerusuhan di Babar Sari. Pasca pertemuan, mereka sepakat untuk saling menahan diri dan siap melakukan rekonsiliasi damai. Pemerintah Kabupaten Sleman sendiri sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk menangani masalah tersebut, yakni bantuan untuk korban luka, pemulihan kerusakan bangunan, serta pencegahan konflik terulang. Hari ini kita melihat persoalan, kemudian kita melakukan upaya-upaya rekonsiliasi yang cepat, sehingga kemudian situasi ini tidak kemudian terinterpretasi salah. Mudah-mudahan dengan seperti ini, di kemudian hari tidak ada bahaya yang terjadi seperti ini. Karena saya yakin semuanya teman itu. Sebelumnya, 5 unit ruko dan 6 sepeda motor di kawasan Babar Sari, Sleman, Yogyakarta, dirusak dan dibakar sekelompok orang. Peristiwa perusakan dan pembakaran merupakan buntut pertikaian antar dua kelompok di sebuah tempat hiburan karaoke pada Sabtu Dinihari. Kelompok yang diserang mencari kelompok penyerang dan berakhir dengan salah sasaran. Kericuhan meluas saat kelompok korban salah sasaran melintas di daerah Babar Sari, usai mendemo polda DIY. Akibat konflik tersebut, sebanyak tiga orang mengalami luka-luka. Dari Sleman, Yogyakarta, Herutri Joko, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!